Kakek Acang, 62 tahun warga kampung Bonglai, kecamatan Banjit, yang tewas dengan luka sayetan senjata tajam di tengah kebun kopi pada Minggu 13 November 2022, ternyata menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri bernama Encan, 34 tahun, yang telah diamankan di Mapores, Lampung Utara pada Selasa, 15 November 2022. Hal tersebut terungkap berkat keculigaan keluarga, di mana pelaku Encan tidak pulang ke rumah usai kejadian. Yanto, adik tersangka, mengatakan sang kakak memiliki gangguan kejiwaan sejak tahun 2010. Selama 12 tahun ini, keluarga telah melakukan pengobatan secara medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dengan nomor kartu pasien 031874 dan pengobatan non-medis kepada tabib. Anak ketiga kakek Acang ini juga mengatakan, pada tahun 2019 sang ibu artisak 60 tahun pernah menjadi amukan amarah pelaku dengan mendapat luka sayatan di bagian pembunuhan belakang dengan mendapat empat jahitan. Puncaknya pada Minggu 13 November 2022, ayahnya Acang 62 tahun harus menagang nyawa usai menjadi korban amukan tersangka yang mendapat luka sayatan di bagian leher dan kepala. Keluarga besar korban dan masyarakat Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten, menolak Encon untuk pulang ke kampung halaman di dasar di perilakunya yang membuat rasa warga. Maunya kita dari keluarga ataupun dari masyarakat, kita menolak dia untuk pulang ke rumah ini ataupun ke desa Bonglai. Kenapa kita nolak itu? Kita trauma. Sudah cukup orang tua saya sendiri. Jangan sampai ke korban, ke orang lain, ataupun keluarga saya juga. Sebelumnya, diberitakan seorang petani ditemukan tewas di tengah kebun kopi miliknya dengan bersimbah darah. Dari Waikanan, Miliar SL, Sobure TV, melaporkan.